Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Bersama saya, Tria Sabri Mita, inilah headline news harian poskota edisi Selasa 19 Oktober 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Pemerintah berencana menggunakan nama mantan Presiden Turki Mustafa Kemal Ataturk Sebagai nama jalan di Jakarta Namun ternyata rencana itu menuai banyak protes dari berbagai kalangan Duta Besar Indonesia untuk Ankara, Mohamed Iqbal mengungkapkan bahwa Indonesia berencana mengganti Salah satu nama jalan di daerah Menteng, Jakarta Pusat dengan nama Mustafa Kemal Ataturk Peresmian jalan itu akan dilakukan saat Presiden Turki mengunjungi Indonesia Namun penamaan itu menuai polemik dan penolakan dari sejumlah kelompok Usulan pemerintah Turki dinilai keliru karena nama Mustafa Kemal Ataturk dianggap sebagai tokoh kontroversial Menanggapi polemik penolakan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Ahmad Ariza Patria angkat bicara Menurutnya, rencana penamaan menggunakan nama Presiden pertama Turki itu merupakan bagian dari kerjasama bilateral pemerintah Namun meski begitu, Ariza menghargai penolakan yang muncul dari berbagai kalangan tersebut Di sisi lain, pemirsa MUI dan PKS bereaksi keras Sekaligus dengan tegas menolak rencana pemberian nama Mustafa Kemal Ataturk di salah satu jalan di Jakarta Beralih ke berita kriminal Jaksa penuntut umum menyampaikan dakwaan dalam sidang perdana kasus unlawful killing Yang menyebut bahwa 4 anggota Laskar FPI berusaha merebut senjata api milik polisi Lantaran mereka tidak diborgon Sidang perdana kasus unlawful killing digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Senin kemarin JPU mengatakan bahwa 4 anggota Laskar FPI itu berupaya melawan dengan merebut senjata api milik polisi Lantaran terdakwa Briptu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela Tidak memborgol keempat Laskar pada proses pengamanan dalam mobil saat hendak dibawa ke Mapolda, Metro Jaya Jaksa menegaskan 4 orang Laskar FPI itu tidak diikat secara bersamaan Sehingga kedua terdakwa dan almarhum Ibda Elwira Priyadi hanya mengawal dan mengamankan mereka tanpa mengindahkan SOP Sementara itu JPU juga menerangkan terkait perlawanan 4 anggota Laskar FPI Bermula saat Briptu Fikri, Ibda Yusmin dan almarhum Ibda Elwira Priyadi menggelandang anggota Laskar FPI ke mobil tepat di kilometer 50 Cikampek Hal itu terjadi usai dua anggota FPI lainnya tewas pada saat baku tembak sebelumnya Di sisi lain pihak terdakwa yakni Briptu Fikri dan Ibda Yusmin tidak menyatakan keberatan atas dakwaan yang dibacakan JPU Selanjutnya pemirsa menengok lokalisasi terselubung di Gunung Antang Kali ini para tamu rela jalan jauh cuma untuk main kilat Praktik prostitusi di kawasan Gunung Antang Jati Negara Jakarta Timur rupanya masih menggeliat meski dalam kondisi pandemi COVID-19 Hal itu terkuak ketika terjadi aksi pengeroyokan yang mengakibatkan Sugito, 45 tahun, tewas mengenaskan dengan sejumlah luka bacok Polisi masih terus memburu pelaku di mana dari enam pengeroyok, dua di antaranya telah dibekuk yakni Ferdi Sanjaya dan Jimmy Setiadi Kapolres Metro Jakarta Timur Kombespol Erwin Kurniawan menjelaskan Korban dikeroyok lantaran tak mau membayar setelah melakukan hubungan badan dengan pekerja seks komersial di kawasan tersebut Hal itu pun sontak membuat sekelompok orang di sana terlibat cekcok dengan korban hingga menimbulkan perkelahian yang berujung korban tewas Saat ini jasad Sugito sudah diautopsi untuk pemeriksaan lebih lanjut Nah pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian POSKOTA edisi Selasa 19 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poscota.co.id Saya tidak sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton